Ya untuk membahas ancaman Kapolri Jenderal Idam Aziz yang akan memecat anak buahnya yang meminta proyek kami akan berbincangkan hal ini bersama Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia Toa Pindo Sutrisno Iwantono dan juga Komisioner Kompolnas Beni Nur Hadi Selamat malam Bapak-Bapak Saya ingin ke Pak Sutrisno terlebih dahulu Ini mungkin masih satu tarikan nafas dengan apa yang disampaikan Presiden Pak Sutrisno Beberapa waktu yang lalu yang akan menggigit gitu Jajarannya yang masih nakal, yang masih mempersulit termasuk para pengusaha Kalau dari Apindo sendiri apakah memang merasakan ada oknum-oknum yang kerap kali merepotkan seperti ini Pak? Saya kira kan itu sudah menjadi rahasia umum Rahasia umum ya Ya semua orang merasakan itu tapi kemudian kalau harus membuktikan itu kan kesulitan Ada juga yang tidak berani dan sebagainya Kenapa kesulitan membuktikan kalau memang ada buktinya misalnya Dan yang dirasakan atau dialami sendiri oleh pengusaha? Ya tidak mudah karena itu urusannya menjadi panjang kan Kalau kita bisa selesaikan adalah gitu Daripada kita berpanjang-panjang dengan aparat begitu ya Tapi begini saya ingin melihat bahwa Ini kan rangkaian dari konsistensi Pak Jokowi ya Yang sebelumnya kan juga Bidato mengatakan bahwa pemangkasan perizinan di berbagai tempat gitu ya Kemudian juga penyederhanaan birokrasi ya Dan ini diikuti juga dengan upaya-upaya untuk lebih menciptakan rasa nyaman di dalam berusaha, dalam berbisnis Yang memang kita rasakan itu ada di lapangan Tetapi menurut saya ya yang penting itu nanti adalah pembuktian Pembuktiannya itu begini ya Artinya memang harus ada orang yang ditangkap Artinya ada kapolres yang ditangkap, ada kapolres yang ditangkap Ada ugnum polisi yang terkena gitu Supaya kemudian dia memberikan efek jerah Sebab kalau tidak itu nanti menjadi wacana gitu Jadi harus aksinya ini harus nyata dibuktikan begitu ya Iya saya kira itu yang kita perlukan Dan sebenarnya bukan hanya oleh ugnum kepolisian ya Tapi juga ada yang dilakukan oleh organisasi lain Ada LSM, ada Kormas Tetapi ketika kita persoalkan itu ada juga yang di belakangnya Jadi akhirnya ujung-ujungnya mentok juga begitu Pak Sutrisno ya Iya ketika itu dilaporin kepada kepolisian Ternyata mereka juga satu Ini ya satu geng Oke oke Pak Benny ini nyata kalau menurut Pak Sutrisno Jadi praktek minta proyek ini Dari catatan kompolnya seperti apa Pak? Sudah rahasia umum kalau Pak Sutrisno tadi mewakili teman-teman pengusaha? Ya kalau kami memandangnya begini Kalau memang Kapolri mempunyai suatu program seperti itu ya kami mendukung Artinya bahwa kami tidak terlalu dalam Menginvestigasi sampai ke dalam bahwa memang ada terjadi di lapangan Bahwa adanya permintaan-mintaan proyek seperti itu Tidak memiliki kewenangan itu untuk investigasi dari kompolnya? Sekarang dari arah mana kita masuknya? Kalau tidak ada laporan? Kalau misalnya Pak Sutrisno mau melapor misalnya malam lagi juga? Kecuali ada laporan misalnya Karena memang tugas kita kan Kita kan pengawas fungsional Artinya bahwa kita bertindak di dalam koridor kita Adanya keluhan dari masyarakat Tentunya dalam tanah kutip perilaku dari anggota ya Jadi kalau bahwa kita di Indonesia ini ada 34 provinsi Artinya ada 34 polda Ada 500 pores Ada hampir 5 ribu Polsek Polsek Jadi kalau kita tidak mungkin kita anggota kompolnya ini berputar Kita sekalian satu hari 335 aja yang nggak selesai Jadi harus berangkat dari laporan dulu Harus ada Kecuali Ketika Pak Trimedia Panjaitan kemarin di DPR yang mengatakan hal serupa Tadi ada rahasia umum yang dialami oleh para pengusaha misalnya Soal minta proyek itu Ya Pak Trimedia lapor ke kompolnas atau mungkin langsung ke polisian begitu Ke propam Ya karena itu internal ya Ada pengawas internal yaitu ada propam Tentunya bisa melalui sana Sekarang kalau ibaratnya begini Kalau ada Pak Sutrisno melapor ke propam Tidak ditindaklanjuti Pak Sutrisno bisa melapor ke kami Kompolnas Kami menindaklanjuti laporan dari laporannya Pak Sutrisno Tapi kalau kompolnya sendiri sering ya mendengar apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sutrisno ya Ada cerita-cerita rahasia umum seperti itu Mungkin kalau seperti itu ya masih dalam tanda kutip ya kalau untuk kami ya rumors lah Artinya bahwa tadi kembali Pak Sutrisno bilang kan bagaimana pembuktiannya Oke Kalau misalnya pengusaha tidak berani mengungkap yang dikatakannya sulit pembuktian ya sulit juga kalau dikatakan seperti itu Oke Seperti itulah Baik sudah diberi fasilitas sudah dibukakan pintu masuk Pak Sutrisno Pengusaha sekarang what's next? Begitu apa yang dilakukan? Kita akan lanjutkan lagi nanti pembahasannya Setelah berikut ini Sutrisno sudah dibuka diberi fasilitas pintunya sudah dibukakan langsung oleh Presiden oleh Kapolori Jadi tinggal tunggu pengusaha nih kalau menurut tadi Pak Benny Lapor langsung Iya saya kira begini ya itu tentu pengusaha akan 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 berusaha untuk untuk apa namanya Menyampaikan ya kejadian-kejadian itu Tapi yang penting itu kan jangan sampai nanti setelah lapor ya Tentang lanjutnya belum jelas tapi pengusaha ini sudah kemudian di Di apa itu namanya kalau di Bahasa Jawa itu cing Jadi dia di identifikasi oleh si oknum itu Itu nanti juga menjadi panjang Jadi mestinya Yang demikian itu nanti harus ada juga perlindungan hukum bagi mereka yang melapor ya Ada jaminan begitu ya Ada jaminan Mereka dia ada dirahasiakan namanya Kemudian juga dia kalau ada apa-apa juga harus dilindungi gitu ya Karena kan itu rentetannya panjang Tidak hanya sekedar lapor terus selesai gitu Oleh karena itu memang Pak Kapolori dan Pak Presiden itu perlu melakukan tindakan-tindakan yang lebih konkret nanti Dengan bekal Dimulai dari mana Pak? Misalnya yang paling dekat kemarin ada kasus soal Ormas di Bekasi Ya itu dimulai dari situ Dari situ dulu ya? Ya dari situ coba kasus itu kan Yang viral-viral yang sudah jadi berita-berita itu dimulai dari situ aja Kan kalau ada berita berarti itu ada asapnya gitu Tidak usah nunggu laporan mungkin orangnya gak berarti lapor Tapi sudah jadi berita kan Itu bisa dimulai Tegok Polnas punya pengawasan sendiri terkait isu yang Ormas tadi di Bekasi misalnya Apakah sudah menjalankan fungsinya dengan baik kepolisian? Teman-teman di kepolisian Artinya begini ya sebagai pengawas fungsional Pelayanan dari Polri itu sendiri Sebagai pelindung pengayom pelayan masyarakat Kalau itu tidak berjalan Dilaporkan gak kami Kan seperti itu Nah sekarang tentunya kalau kita bicara soal peristiwa ini kan ada korbannya Korbannya itu pengusahanya Mungkin di bawah asosiasinya Pak Sutrisno Ya masih khawatir tadi kalau menurut Pak Sutrisno Akan soal jaminan itu Betul Tapi kan kita harus move on nih Pak Kita gak bisa berjalan di tempat Kalau mau begini-begini terus Gak ada selesainya Iya kan Kalau misalnya ada satu ketentuan-ketentuan misalnya seperti tadi Ada pelindungan saksi Kita punya lembaga pelindungan saksi Kita punya atau dikatakanlah Katakanlah bahwa laporan kita ini jangan di ekspos Kita Saya mau melapor ini Oke Asal permintaan itu jelas Dengan disampaikan bukti-bukti Kalau layanan publik Polri sendiri seperti apa? Kalau catatan kepolnas Untuk di Polri ya Sejauh tidak ada laporan Kami anggap fine-fine aja tentunya Secara umum sudah berjalan dengan baik? Kalau kita melihat Kepuasan masyarakat secara umum ya Kalau kita bicara umum Meningkatkan dari hari ke hari Dari waktu ke waktu Tapi kalau kita bicara Kasuastik ya Arti kata bahwa Kasus per kasus Atau bidang per bidang Mungkin kalau di dalamnya Belum semuanya sempurna Seperti apa yang terlihat sekarang ini Bisa tidak komples mungkin Mari masukkan ke Polri Untuk menggunakan Fungsi Penyidikan misalnya Tanpa harus ada laporan dulu Misalnya kasus lagi Lagi-lagi tadi Pak Sutirus menyinggung kasus Ormas Yang di Bekasi Tanpa menunggu harus ada laporan Terlebih dahulu Kami bertanggung jawab Terhadap Presiden langsung Dan itu kita Dari waktu ke waktu Memang ada Setiap tahun Dua kali Kita memberikan masukan Sebagai arah bijak Untuk Polri itu sendiri Kita memberi masukan Kepada Presiden Artinya Kita tidak bertanggung jawab Kepada Kapolri Tetapi bertanggung jawab Langsung kepada Presiden Jadi tinggal di pengusaha Pak Sutrisno Jadi jangan takut Jaminan sudah ada Seharusnya Kapolri sendiri Yang sudah mengatakan Jadi gini Saya pikir ya Perlu Kompolnas Perlu lebih proaktif juga Kalau ada kasus Di media Itu langsung aja Kan terus terang Kami sendiri itu Tidak tahu Bagaimana harus Lapor ke Kompolnas Sebagainya Apalagi di Di daerah Terus terang Kalau Pak Payu Kalau Pak Payu Baru saya bicara Di media Oke Baik Kalau begitu Kita nantikan saja Pintu masuknya Sudah dibuka Sekali lagi Tadi sudah difasilitasi Tinggal ini Siapa yang mau move on Begitu tadi ya Pak Benny Terima kasih Pak Benny Pak Sutrisno Waktunya di Pertama-tama ini Selama hari ini Di daerah Terus terang Kalau Pak Payu Kalau Pak Payu Baru saya bicara Di media Oke Baik Kalau begitu Kita nantikan saja Pintu masuknya Sudah dibuka Sekali lagi Tadi sudah difasilitasi Tinggal ini Siapa yang mau move on Begitu tadi ya Pak Benny Terima kasih Pak Benny Terima kasih Terima kasih Terima kasih